Selamat datang Aquarius di channel Intuisi Miss M. Ini adalah bacaan tentang rejeki yang akan kamu terima di akhir tahun 2021. Sesuaikan dengan situasi, kondisi, sun, moon, ascendant kamu ya. Karena bacaannya general, bersifat umum, energinya kolektif, tidak semua Aquarius akan resonate dengan bacaan ini. Jadi harap bijak dalam menyikapi, bahkan energinya bisa vice versa, maju mundur, dan bisa kamu rasakan sampai awal tahun 2022. Oke, kita mulai ya Aquarius. Energi rejeki akan diterima Aquarius di akhir tahun 2021. Kita ambil acak kartunya. Five of Wands. Temperance. Two of Pentacles. Two of Cups. Dan The Empress. Saya harus ucapkan apa kepada Aquarius karena ini adalah rejeki yang luar biasa membahagiakan kalau menurut saya. Ada sebuah persiapan yang sedang dilakukan oleh Aquarius. Sebagian dari kamu, Aquarius, sekarang ini lagi mempersiapkan untuk menikah kayaknya. Lagi getol-getolnya berantem sama calon pasangan karena beda dengan mau pakai tema gedung, mau pakai biaya dari mana, mau pakai gaun seperti apa, mau pakai catering apa, makanannya apa. Pakai kayak gitu deh, perselisian-perselisian kecil. Karena kamu kayaknya ada yang sedang mempersiapkan untuk pernikahan. Di tahun ini, atau mungkin bahkan sudah, sudah menikah. Dan ini tinggal perayaannya aja gitu. Saya melihat di sebagian Aquarius di sini, cukup-cukup bisa menekan ego, bisa menekan ego, sehingga perselisian atau pertengkaran itu tidak berkelanjutan gitu. Sama-sama menyadari kekurangan, sama-sama menyadari, sama-sama tahu diri, kayak gitu lah. Sama-sama menahan diri, sama-sama faham bahwa perselisian ini sebenarnya adalah untuk kebahagiaan bersama. Akhirnya apa? Hubungan kamu dan dia stabil lagi. Stabil dalam hal apapun ya, aspek kehidupan apapun. Jadi hatinya stabil, urusan keuangannya stabil, finansialnya stabil. Sehingga penyatuan itu tidak ada kendala. Atau pesta pernikahan atau apapun perayaan itu tidak ada kendala. Di sini ada two of cups. Semuanya berjalan lancar. Bahkan, semoga, ini saya doakan ya, kalau semuanya berjalan lancar seperti ini, rejeki yang akan didapatkan Aquarius akhir tahun ini adalah momongan akan ada kehamilan bisa akhir tahun ini atau bisa dirasakan sampai awal tahun 2022. Jadi, ya bahagia dong? Pasti. Kita coba lihat lebih detail lagi tentang energi, rejeki yang akan diterima oleh Aquarius di akhir tahun 2021. Kita ambil acak lagi kartunya. Death Four of Pentacles Ace of Vessel Page of Pentacles Dan yang terakhir ada The Devil Oke Ya, karena tadi saya merasakan ada energi kehamilan begitu ya. Dan ini ada kartu Death di bawah Five of Wands. Bukan berarti Death ini adalah kematian. Enggak, tapi ini adalah sebuah transformasi. Saya melihat kalau memang Death dan Five of Wands ini bersatu, Saya rasa dengan adanya perselisihan dan sama-sama bertahan, sama-sama bisa mengatasi perbedaan, ini akan menuju ke sebuah kestabilan. Di sini ada Two of Pentacles, ada Temperance, ada Four of Pentacles juga. Disusul dengan Ace of Vessel. Jadi, sudah sama-sama menyadari bahwa ini adalah untuk kestabilan bersama, untuk kebahagiaan bersama, menarik diri, maksudnya menahan diri, bukan menarik diri ya. Menahan diri, sudah sama-sama menahan diri, sudah sama-sama mengerti dan paham gitu loh, bahwa kalian berdua itu akan memulai kehidupan baru. Kehidupan baru untuk bersama, kehidupan bersama ya kan. Untuk apa ya? Tentunya untuk segala sesuatu, termasuk juga keturunan saya lihat. Tujuan salah satu, kamu menikah dengan dia, dia menikah dengan kamu, ya pasti adalah untuk tujuan keturunan ya kan. Dan ada kehamilan di situ, saya lihat, hanya saja berhati-hati dengan pengaruh-pengaruh dari luar. Ya, pengaruh apapun dari luar. Karena di situ saya lihat ada The Devil. Menjaga kehamilan itu, kalau saya sih, kalau saya sih, dari sisi medis, boleh. Lalu dari sisi budaya atau tradisi, boleh. Asalkan tidak terlalu berlebihan ya, pengaruhnya di situ. Oke, menjaga kehamilan, dari sisi medis boleh. Dari tradisi juga boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Oke, itu adalah rejeki di akhir tahun atau bisa sampai awal tahun energinya untuk Aquarius. Kita coba tarik ada pesan apa untuk Aquarius. Kalau memang sekarang ini ada sebagian Aquarius yang mungkin lagi berantem, lagi berselisih, lagi mencari solusi gimana tentang permasalahan perbedaan pendapat ya. Coba kamu berdua dekat dengan alam, dekat dengan air disini lebih disarankan. Jadi mungkin pergi ke pantai, ke danau, ke sungai mungkin, pinggir sungai yang mungkin bisa untuk duduk-duduk dengan semilir angin. Atau mungkin kalau ke pantai ya berarti kakinya itu bisa kena pasir pantai, kena air laut, kayak gitu ya. Jadi supaya perbedaan yang sekarang ini sedang kamu rasakan atau pertengkaran yang sedang kamu jalani, kamu alami konflik ini, bisa segera nemu solusinya, gitu. Biar bisa langsung menuju ke fase berikutnya, yaitu temperance, sama-sama menyadari, untuk kebahagiaan bersama, sama-sama stabil, nggak emosi gitu, dalam menghadapi persiapan untuk merit dan juga menimang-mongongan, gitu ya. Itu adalah rejeki yang akan diterima Aquarius di akhir tahun 2021. Sekali lagi, tidak akan bisa resonate buat semua Aquarius, karena bacaannya general, umum, ini bukan personal, betul-betul bukan personal, sesuaikan dengan sun moon ascendant dan juga situasi kondisi kamu, ya. Bacaannya kolektif ini, bisa vice versa juga, energinya maju mundur. Saya mau dukungannya untuk channel saya di bacaan love reading disini, yang sudah saya tunjuk, namanya Tarot Miss M. Disitu kamu bisa tahu tentang hubungan cinta, kasih es marah, perjalanan seputar cinta-cintaan kamu, semuanya ada disana. Like, subscribe, komen, toncuk loncengnya, dan dukung terus supaya channel saya yang lain juga bisa berkembang dan memberikan readingan yang bermanfaat buat kamu. Oke Aquarius, kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dalam reading kali ini.